Hai Sobat Kaya, apa kabar? Sehat, sukses, dan bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan channel ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, rejeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Perlu kami ingatkan kembali bahwa rekomendasi dan analisa di channel ini hanyalah sebagai bahan bersama untuk mempelajari saham. Kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun kerugian yang terjadi akibat Anda mengikuti rekomendasi ataupun hasil analisa kami. Apabila Anda ingin membeli saham berdasarkan rekomendasi kami, maka Anda wajib memiliki trading plan dan manajemen keuangan yang baik. Tanpa disiplin ketat terhadap trading plan dan money management, Anda tidak akan bisa sukses di pasar modal. Oke, mari kita mulai. Hiasg hari ini ditutup hijau di angka 6031 dan mengalami kenaikan sebesar 84 poin atau 1,41%. Terdapat 356 saham menguat, 164 saham melemah, dan 131 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai 14 triliun rupiah dari 20 miliar lembar saham yang diperdagangkan, di mana investor asing dalam satu hari ini melakukan net foreign buy sebesar 507 miliar. Kalau kita lihat dari rentan harga Hiasg selama satu minggu terakhir, tertinggi di angka 6031 dan terendah di angka 5769. Oke, kita mulai dengan saham yang pertama yaitu G-Resources Asia Pacific atau kode sahamnya adalah PSAB. PSAB hari ini ditutup di harga 199, di mana mengalami kenaikan sebesar 1,02% atau 2 poin. Market kapital dari PSAB adalah sebesar 5 triliun. Kinerja harga PSAB selama satu bulan terakhir adalah di harga tertinggi yaitu 216 dan di harga terendah yaitu 192. Investor asing dalam satu minggu terakhir melakukan net foreign sell sebesar 244 miliar. PSAB dari kami memiliki support di 192 dan resisten di 225. Lalu kita ke saham yang kedua yaitu Astra Agroles dari TBK atau kode sahamnya adalah AALI. AALI hari ini ditutup di harga 9.075, di mana mengalami kenaikan sebesar 2,83% atau 250 poin. Market kapital AALI adalah sebesar 17 triliun. Kinerja harga AALI selama satu bulan terakhir adalah di harga tertinggi yaitu 10.500 dan di harga terendah yaitu 8.750. Investor asing dalam satu minggu terakhir melakukan net foreign sell sebesar 2 miliar. AALI dari kami memiliki support di 8.730 dan resisten di 9.675. Lalu kita ke saham yang ketiga yaitu Sari Guna Primatirta TBK atau kode sahamnya adalah CLEO. CLEO hari ini ditutup di harga 448, di mana mengalami stagnan sebesar 0% atau 0 poin. Market kapital CLEO adalah sebesar 5 triliun. Kinerja harga CLEO selama satu bulan terakhir adalah di harga tertinggi yaitu 472 dan di harga terendah yaitu 444. Investor asing dalam satu minggu terakhir melakukan net foreign sell sebesar 360 juta. CLEO dari kami memiliki support di 440 dan resisten di 450. Demikianlah pembahasan dari kami hari ini sebagai bahan analisa dan belajar bersama untuk sobat kayak semuanya. Semoga bermanfaat dan selalu berbahagia ya. Nantikan terus video-video menarik lainnya dari kami, Cara Kaya ID, dan pastikan Anda follow juga Instagram kami yaitu Cara Kaya ID, dan join Telegram channel kami untuk mendapatkan informasi update lainnya. Sampai jumpa! Sampai jumpa!